Seorang istri kepergok berduaan bersama pria lain di dalam kamar rumahnya di Dusun Bandaran 2 Desa Bandaran Kejumatan, Pelanakan, Pamekasan. Karena tak terima, sang suami bersama ayah mertua dan iparnya pun menganiaya terduga selingkuhan berinisial MM. MM dikabarkan meninggal dunia akibat dikeroyok. Bagaimana kronologi kejadiannya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Madura, ada Koswanto Ferdinand yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Nah, halo rekan Koswanto. Halo, selamat siang rekan Bersama dengan saya Koswanto Ferdinand, reporter Tribun Madura.com di Kabupaten Pamekasan. Baik, selamat siang bisa diinformasikan, Koswanto siapa saja yang menganiaya korban hingga meninggal dunia? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan terhadap dengan Kabupaten Pamekasan, yang menganiaya korban ini ada sekitar 4 orang. Yang pertama yaitu J. J ini merupakan suami dari IH, istri yang kepergok berduaan dengan pria lain di dalam kamarnya. Selain itu juga kakak-kakak kandung J, dan mertua J, dan satu lagi ada teman dari J. Jadi 4 orang yang mengeroyok si korban ini di dalam rumah J. Saat itu istri J, di kedapatan berduaan dengan pria lain di dalam kamar yang masih dalam keadaan memakai sarung. Nah, saat itu pula si J langsung memanggil orang tuanya dan juga kakak kandungnya untuk menyaksikan langsung terjadinya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh adik mereka dan juga anaknya. Nah, saat itu juga J bersama rekan-rekannya dan juga bersama dengan mertua, dan juga kakak kandung dari istri J langsung mengeroyok korban di lokasi keadaan. Begitu rekan dia. Iya, rekan Kuswanto, apakah ada informasi saat ditemukan istri itu berduaan dengan pria lain di kamar sedang apa? Oke, saat itu J sedang pulang ya dari melaut. Kebetulan rumah J dengan laut yang saat J mencari ikan sangat berdekatan, bisa berceran dengan bertapa sisir. Nah, saat J sudah pulang ke rumahnya, dia terkejut ketika mendapati istrinya berduaan dengan pria lain, dan saat itu keduanya sedang kedapatan saat tidur bersama. Dan posisinya si istri sedang memakai sarung. Begitu rekan dia. Lalu, berapa ancaman hukuman yang dikenai terhadap ketiga pelaku ini? Kemarin berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Kasatresim Polres Pemekasan, dari ketiga pelaku ini yang sudah diamankan, dikenai pasal 112 perihal dengan pembunuhan, yaitu dengan ancaman 15 tahun penjara. Namun ada satu pelaku lagi yang sedang diburu, yaitu Bernasial M, yang sedang diburu oleh Kasatresim Polres Pemekasan karena kabur. Begitu rekan dia. Kemarin juga sejumlah barang bukti diamankan, seperti bakyak yang digunakan J saat memukul si korban, dan juga ada sejumlah barang bukti lain yang juga diamankan kemarin. Nah, berdasarkan pengakuan dari tiga tersakka, J ini sebelumnya ketika dia aniaya di lokasi, masih belum meninggal. Namun J saat dibawa, eh namun MM perban, saat dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal dunia karena dimungkinkan ada luka dalam yang dialami di kepalanya, karena kemungkinan dipukul oleh, dengan kayu pohon jabu oleh salah satu pelaku. Begitu rekan dia. Baik. Tribunus, berikut kami tampilkan keterangan yang sudah didapat rekan Kuswanto dari Kapolres Pemekasan, AKBP Rogi Priyantan, dan juga KS Teresrim Polres Pemekasan. AKP Tomi Prambana terkait kasus ini selengkapnya. Adanya kejadian tadi malam, di mana kejadian kejadian secara pertama-tama melakukan perasaan darah seorang yang menyebabkan matinya sebuah orang meninggal. Kurang waktu kejadian tadi malam, pukul 23.00, di Ketamaman Selatan. Kemudian dari kejadian tersebut, diamankan kurban ini, diamankan dua rumah sakit. Dari siang, jadi kita pukul ketunggu, pasang-papang hari pagi, meninggal. Dari kejadian tersebut, di mana kejadian itu tersebut, diamanan kurban ini, tersebut, diamanan pemakaman. Kemudian kita juga akan mengembangkan beberapa tersana, di mana inisial CA, ada tiga tersana yang sudah dilakukan. Kemudian yang kan, tapi satu DPO, kemudian yang kedua, inisial S, kemudian yang ketiga, inisial H, kemudian yang kedua, inisial CDI. Jadi, saat ini pesan atau menunggu rambungi yang sudah ditamankan, ini bagian sebut. Pekia, paca, paca, paca. Pilik, korban, pilih paku. Ini milik pelaku. Dan juga ketika dia berbicara ke rumahnya, dia mendapat istrinya bersama dengan wabah. Jadi ini adalah rumahnya Siji. Ketika itu, ketika dia melihat dari istrinya ada korban itu lagi, atau korban itu berada di dalam kamarnya, dan menggunakan satun saja di sana, dia langsung panggil tiga pelaku lainnya di sana, dan seketika itu langsung melakukan peranian yang terhadap korban. Yang mana di sini, terlalu dari masing-masing tersangka itu, yang mana si C ini selain menggunakan perangan kosong, juga menggunakan sandal kaitu yang dibutuhkan kepada kepala korban. Selanjutnya, begitu juga dengan tersangka Siji, dia selain menggunakan dalam kosong, dan dia menurut perterangan itu menggunakan alat yang tidak diintang. Jadi setika menunjukkan alatnya, dia langsung dibutuhkan ke kepala korban. Selanjutnya, untuk si A itu menggunakan, ini menggunakan alat berupa kayu pohon, yang di sekitar, untuk TKP untuk melakukan peranian, dan juga dilanjutkan dengan melakukan peranian tersebut secara bergantian. Jadi setidak itu masuk melakukan peranian secara bergantian kepada korban. sehingga mempunyai kesehatan di sini, dan juga semakin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!